Terima kasih masih setia bersama kami pemirsa rombongan dosen beserta mahasiswa dari Fakultas Pengajian Al-Quran dan juga Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, dekan lawatan ke Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat perjalanan dan juga integritas antara kesenian dan juga ilmu yang diterapkan di Pondok Pesantren Kauman. Terima kasih telah menonton! Segeri jiran ini juga disuguhi dengan tarian tradisional Minangkabau sehingga menambah kemeriahan penyambutan oleh Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah. Usai penyambutan kegiatan dilanjutkan dengan ekspos berjalan dan sejarah Pondok Pesantren serta integrasi kesenian budaya dan ilmu yang diterapkan selama ini di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Rombongan yang berjumlah 39 orang itu merupakan mahasiswa Fakultas Pengajian Quran dan Sunnah Universitas Sains Islam Malaysia yang tergabung dalam GIZO atau Global Islamic Student Artsert. Program perjalanan GIZO ini merupakan suatu program berkala yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa USIM agar mereka mendapatkan pengalaman di lapangan. Turu didampingi oleh Wakil Dekan Akademik dan Antarbangsa Profesor Madian Nur Najihan Binti Ja'far dan dosen ISIM Siti Fatimah Binti Mahmoud Tawil serta diketahui oleh Encik Mohamad Hanapi Jamaluddin selaku Presiden Pertumbuhan Malaysia Pemurah. Profesor Madian Nur Najihan Binti Ja'far dan Siti Fatimah Binti Mahmoud Tawil merasa puas dan senang dengan penampilan dan implementasi nilai-nilai budaya, ilmu dan kesenian yang diterapkan di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Kami daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia bersama kami rombongan daripada GIZO iaitu Global Islamic Outreach Student Outreach Global Islamic Student Outreach yang mana merupakan aktiviti berkala yang dianjurkan ataupun dijadikan satu perkara yang perlu dilakukan oleh mahasiswa kami. Dan Alhamdulillah kami berkesempatan untuk berkunjung di Pesantren ini, Pesantren Muhammadiyah. Tujuan kunjungan kami kali ini adalah supaya untuk mahasiswa kami mendapatkan pendedahan bagaimana perjalanan Pesantren Muhammadiyah dan bagaimana integrasi antara kesenian, budaya, juga ilmu dilakukan di Muhammadiyah ini. Dan Alhamdulillah cerapan dengan masa yang sangat terbatas lebih kurang dalam dua jam ini banyak perkara yang kami perolehi. Antaranya nilai kasih sayang antara manusia itu sendiri dan sudah tentu bagaimana sebuah organisasi yang mengangkat Sunnah Nabi SAW itu terselah pada organisasi, struktur keorganisasinya, kepimpinannya dan begitu juga yang terlihat pada pembentukan mahasiswa, pelajar-pelajarnya mahupun pendidiknya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kunjungan kita ke Pesantren Muhammadiyah Padang Panjang saya kira amat bermakna dan berharga sekali lebih daripada harga emas Kerana masya Allah didikan hikmah yang kami dapatkan bersama mahasiswa kami, seramai 39 orang yang hadir bersama kumpulan ini. Didikan yang kami dapatkan amat bermakna, berbasiskan cinta, kasih sayang, mahabbah yang kita dapat pelajari bukan sahaja daripada ulamak tersohor, Buya Hamka tetapi juga daripada sang pencerah Kiai Ahmad Dahlan. Jadi kita insyaAllah kami akan sarankan para mahasiswa kami untuk nanti akan kembali lagi membawa kumpulan-kumpulan yang lain untuk sama-sama dapat menebarkan cinta bukan sahaja di antara negara Malaysia dan Indonesia tetapi untuk umah sederuhnya insyaAllah. Sementara itu Zafran dan Wafiq merasa sangat senang penyambutan dan pelayanan dari Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang merupakan pengalaman yang sangat bernilai dan layak untuk direkomendasikan bagi mahasiswa uslim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Zafran dan ini Wafiq. Kami delegasi daripada Malaysia iaitu Universiti Sanjur Malaysia dan ini kami sekarang berada di Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah di Pasir Panjang. Okey di sini apabila kami delegasi Malaysia sampai di sini kami merasa sangat-sangat terharu, sangat-sangat teruja. Bila semua pelajar di sini menyambut kami dengan baik dan di sini saya merasakan satu belayah yang sangat-sangat baik untuk dikembangkan untuk masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Malaysia. So bagaimana dengan pandangan awak Fik? Alhamdulillah pada pandangan saya, saya sangat teruja pertama kali sampai ke sini kami disambut dan diarak oleh para pelajar dan guru-guru. Juga dikenalkan tentang adat Minangkabau di sini dan Alhamdulillah sejuruh saja disambut, diceritakan tentang HAMKAR dan sedikit sejarah kawasan sini. Dan insyaAllah pengalaman ini sangat berharga dan saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat di Malaysia sekalian insyaAllah. Itu saja dari kami. Di akhir kunjungan perwakilan Pondol Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang dan Fakultas Pengajian Quran dan Sunnah Universitas Sain Islam Malaysia saling bertukar cendramata. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.